Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini kita akan wisata Religi Mau tau? Yuk ikuti Kita menunggu jemputan Barang kita sudah siap Bis kita sudah sampai Yuk ikuti 1, 2 Jam 7 kurang seberang 4 Kita berangkat Mana virus? Hai Jam 7 10 menit Kita masih berada di jalan tol Atau jalan lingkar selatan Sekarang disini Musim kabut Kita sampai di bundaran Landasan Ulin Jam setengah delapan Kita berada di bundaran Banjabar Kita memasuki Penina Sekumpul Kita Tujuan pertama kita adalah Abah Guru Sekumpul Kita sampai di Makam Abah Guru Sekumpul Sekumpul jam 8 kurang 15 menit Makam Piai Haji Zaini Abdul Ghani Atau biasa disebut Guru Piai Atau yang biasa disebut Abah Guru Sekumpul Terletak di dekat Musala Arraudah Kelurahan Sekumpul Kecamatan Marta Pura Kota Kabupaten Banjar Kalimantan Untuk saat ini Makam ini Masih ditutup Jadi belum Bisa masuk ke Area makam Jadi kita Diarah Berada Atau ikut Di rumah warga Sekitar Kubah Jadi kita Sekarang Tepatnya berada Di belakang Kubah Guru Ini Kita sudah Berada di parkiran Kembali Sekarang Bus sudah mulai penuh Pengunjungnya Sudah mulai banyak Jam setengah sembilan Sekarang jam setengah sembilan Kita akan melanjutkan Perjalanan Mau tahu Kelanjutannya Yuk ikuti Tujuan kita berikutnya Yaitu Makam Seh Muhammad Arsan Al-Banjari Atau yang disebut Dato' Kelampayan Makam ini Berada di Desa Kelampayan Tengah Kejamatan Astambul Kebupaten Banjar Kalimantan Selatan Pas jam sembilan Kita sampai di Kelampayan Syekh Muhammad Arsan Al-Banjari Adalah ulama besar Dari Banjar Kalimantan Selatan Pernah menjadi Mufti Kerajaan Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan Beliau Dijuduki Sebagai Datuk Kelampayan Atau Tuan Haji Besar Terima kasih Santai Santai Sejenak Santai Santai Dulu Santai Ini Bunda Setilkan Area Parkirannya Ya Parkirannya Luas Sekali Maaf ya Bunda Tidak Sediri Bagian Dalam Karena Ada Larangan Untuk Mengambil Koto Atau Video Sekarang Jam 10 Kurang 15 Menit Kita Keluar Dari Makam Datuk Pelampayan Hei Maksudnya Keluar Dari Area Makam Tujuan Wisata Kita Berikutnya Yaitu Makam Datuk Nuraya Salah Satu Ciri Paling Dikenal Masyarakat Dari Makam Datuk Nuraya Adalah Makam Yang Panjang Menurut Petugas Makam Panjang Kuburan Itu Mencapai 60 Meter Sekarang Kita Sudah Hampir Sampai Kita Sudah Memasuki Lokasinya Sudah Lokasi Sudah Hampir Sampai Makam Makam Ini Terletak Di Area Perkebunan Karet Halo Kita Sampai Di Datuk Nuraya Jam 11 Lewat Berapa Tadi Jam 11 Lewat 20 Kita Sampai Di Datuk Nuraya Menurut Riwayat Datuk Nuraya Ini Adalah Wali Allah Pembela Kitab Berencong Sekarang Kita Berada Di Datuk Nuraya Makam Keramat Datuk Nuraya Yang Terletak Di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan Indonesia Makam Datuk Nuraya Adalah Makam Terpanjang Di Dunia Menurut Riwayat Datuk Nuraya Ini Datang Pada Datuk Suban Konon Menurut Cerita Beliau Datang Pada Datuk Suban Si Raksasa Ini Ketika Ditanya Siapa Dan Dari Mana Serta Apa Maksudnya Hanya Dijawab Dengan Jikir Yaitu La Ilaha Ilallah Datuk Suban Menanyakan Berkali Kali Sampai Tujuh Kali Dan Dijawab Tetap Tujuh Kali Juga Dengan Jikir Tiba Tiba Sesudah Menjawab Tujuh Kali Kemudian Dia Jatuh Dan Ternyata Meninggal Dunia Oleh Datuk Suban Dan Anak Buahnya Karena Beliau Datang Hari Raya Dan Wapad Hari Raya Maka Disebut Dengan Datuk Nuraya Sekarang Jam 12 Kurang 10 Menit Jam 12 Kurang 10 Menit Kita Sudah Selesai Di Datuk Nuraya Dan Akan Menuju Ke Tempat Religi Berikutnya Nyamannya Sekarang Kita Akan Kemakam Datuk Sanggul Yang Berjarak Sekitar 1 Kilometer Dari Sini Jam 12 Lewat 12 Menit Kita Sampai Di Datuk Sanggul Ini Ibu Iros Datuk Sanggul Adalah Seorang Ulama Dan Tokoh Masyarakat Khususnya Di Wilayah Tatakan Tapin Selatan Ia Hidup Di Abad Ke 18 Masehi Atau Satu Zaman Dengan Maulana Seh Muhammad Arsa Mal Bajari Nama Lengkap Beliau Adalah Seh Muhammad Habtus Gelar Datuk Sanggul Menurut Triwayat Karena Ketekunan Beliau Dalam Mentaati Perintah Gurunya Di Dalam Halwat Khusus Yang Sama Artinya Dengan Menyanggul Atau Menunggu Turunnya Ilmu Dari Allah Ada Juga Yang Mengatakan Ia Sering Menyanggul Atau Bahasa Lokal Menghadang Pasukan Tentara Belanda Ada Versi Lain Menyebut Beliau Karena Kegemaran Dia Menyanggul Atau Menunggu Binatang Buruan Ada Juga Yang Mengatakan Rambut Yang Panjang Dan Selalu Disanggul Atau Digelung Kita Melanjutkan Perjalanan Menuju Datu Hobul Kita Lanjut Kita Lanjutkan Perjalanan Jam Satu Kurang Sepuluh Menit Kita Keluar Dari Makam Datu Sanggul Untuk Menuju Ke Datu Hobul Kita Seja Disini Untuk Makan Siang Kita Singgah Untuk Makan Siang Di Rumah Di Apa Rumah Makan Prasmanan Tapin Tapin Rasa Hai Kita Makan Siang Jam Dua Kurang Sepuluh Menit Kita Berangkat Dari Rumah Makan Tapin Rasa Menuju Kata Supir Kita Ke Guru Kapur Dulu Baru Ke Datu Kobul Jam 3 Kurang 5 Menit Kita Sampai Di Makam K.I. Haji Muhammad Ridwan Basri Atau Dikenal Dengan Guru Kapur Makam Ini Terletak Di Desa Kapur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Atau HSS Kandangan Kali ini Kita Boleh Masuk Tapi Tidak Boleh Menyalakan Kamera Maaf Ya Jam 4 Kurang 20 Menit Kita Keluar Dari Makam Buruk Kapur Kita Menuduh Datu Kobul Datu Kobul Yang Memiliki Nama Lengkap Muhammad Muhammad Mahmud Al-Kabul Rumpakan Sebutan Di Tidak Seorang Selama Yang Mahkam Terletak Di Madasari Kalimantan Selatan Mahkam Datu Kobul Dini Terletak Di Dosa Bermin Kejamatan Canggilaras Selatan Kalimantan Kalimantan Selatan Alhamdulillah Kita Sampai Di Datu Kabul Jam 5 Pas Sampai Di Datu Kabul Jam 5 4 Lihat Tuh Bagusnya Pemandangannya Bagusnya Pemandangannya Siang Kita Semalam Malam Jadi Kita Terlihat Masya Allah Indah Nya Ada Orang Monggun Ada Orang Monggun Oh Ya Kami Kesini Karena Diajak oleh Seorang Teman Yang Bernadar Ketika Berkunjung Kesini Dulu Kalau Hajatnya Terkabul Dia Akan Membawa Kami Lagi Kesini Sehingga Setelah Hajatnya Terkabul Maka Kami Dibawanya Kesini Lagi Jam 6 Kurang 5 Menit Kita Pulang Dari Matan Dan Terkabul Jam 6 Lewat 10 Menit Kita Menuju Pulang Budeka 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 Ini Iyan Anak-anak Tahulah Bantu-bantu Anak Mulai Di Mampede Itu Di Rentau Rentau Oh Kasih Orang Bawa Di Sampai Di Sumater Peting Jam 7 Kita Sampai Di Daerah Ini Kita Tahu Daerah Apa Ini Daerah Marabahan Kita Sampai Jam 7 Lewat 5 Menit Jam 11 Kita Sampai Di Rumah Alhamdulillah Selamat Terima kasih Semuanya Selamat 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 Terima kasih.